Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya dengan channel saya Hendiono Sasongkok kali ini saya mau bikin sedikit tutorial tadi ada permintaan kebetulan gimana cara bikin pola bintik-bintik di livery Gunung Harta ya ya saya udah biasanya saya udah pada saya langsung bikin saat itu juga jadi saya nggak punya file yang yang belum dibintik-bintik bikin tapi kali ini saya contohkan aja ya misalnya ini pertama saya buat dulu livery Gunung Harta nih livery Gunung Harta nih ikan udah ada bintik-bintiknya ya ya kan nah bintik-bintiknya ini eh tadinya belum ada saya bikin pola biasa aja warna biru merahnya juga bentuknya biasa bentuk persegi tapi miringnya kayak wajib gitu terus yang kuning juga masih belum bintik-bintik begitu terus gimana cara bintikinnya nih kitni ceritanya livery udah jadi tapi belum di bintik-bintikin kayak gitu kemudian saya share berbagi saya buka dari galeri terus saya berbagi ke foto editor kenapa fungsinya karena kalau saya buka foto editornya dulu terus saya mulai baru nanti akan buram tulisan adiputronya bakal buram kalau kayak gini enggak dia akan tetap saya zoom kayak gini juga dia tetap oke nah kemudian kita sudah kayak gini kita bukan ke opsi yang dibawah ini bukan opsi tentang eh tambahkan teks dan gambar bukan tapi saya pilih yang menggambar disini ada di bawah ada tulisan menggambar saya pilih yang menggambar kemudian saya pilih yang gambar pensil di bawah jadi tanda panah ya udah lihat yang dibawah paling bawah kiri jadi tanda panah kenapa kalau kita udah bikin tanda panah kita bisa zoom nah setelah udah saya zoom begini Hai baru saya pilih yang gambar pensil ya pilih yang gambar pensil terus pilih yang bintik-bintik ini Hai atau pilih yang gambar pensil dulu terus warnanya warnanya ini yang kotak di sampingnya warnanya kita gimana caranya ya kita paling ujung kanan bawah kanan atas ditulis di bawah tulisan favorit itu ada gambar kayak pulpen kayak spidol gitu nah gambar spidolnya ini fungsinya untuk apa mengklon warna saya sentuh warna hijau maka dia akan muncul hijau terus kita oke ini bawah paling bawah setelah saya oke in baru kita inget-inget gambarnya di aslinya seperti apa kayak gitu kalau sudah tahu gambar aslinya seperti apa kita inget-inget nah ini saya kembali lagi ke tanda panah karena saya agak mau di zoom agak mau di zoom out dikit baru kita penjat yang gambar pensil lagi lalu kita bintik-bintikin seperti ini Hai kayak gitu ya kita kita sesuaikan seperti apa kira-kira ukuran untuk ukuran bintik-bintik juga bisa diatur diaturnya dimana disini yang gambar yang disamping gambar warna hijau ada gambar titik ukurannya kita kecilin bisa terapkan nah ini bisa kita undo dulu kita ando yang tadi kita ando tando ya kita ando andoin udah kalau udah kayak gini ini bagi kita bintik-bintikin misalkan tetap 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 udah kalau ada yang kelebihan kita bisa hapus jadi balik lagi ke biru ya kayak gitu lalu saya untuk ngeceknya saya zoom out saya pencet tanda panah terus saya zoom out ya kalau ada kesalahan kita pencet ando aja Hai sekian tutorial dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat